Hai assalamualaikum guys jumpa lagi di channel mcampur channel ini memberikan info crypto sosnya crypto didike trading crypto trading forex dan lain-lain Oke guys kali ini kita membahas fundamental didikeh di dalam trading seorang trader bisa menganalisa market dengan dua cara yaitu analisa fundamental dan analisa teknik analisis Hai cara teknik analisis itu di dalam market kita bisa melihat Hai analisa market dengan cara teknik analisis yaitu dengan melihat pola pada cat dari timeframe kecil maupun timeframe besar sedangkan fundamental itu berbeda ya kawan-kawan berbeda tetapi banyak orang berkata bahwa kripto tidak bisa dianalisa dari segi fundamental hanya bisa berlaku kepada saham tentu pendapat ini kaliru ya kawan-kawan kalau analisa fundamental pada saham itu biasanya para trader mengambil data keuangan suatu perusahaan dimana minimal data perusahaan itu tiga sampai sepuluh tahun terakhir ya dan melihat keadaan ekonomi pada suatu negara dan lain-lain Oke bagaimana dengan fundamental didikon karena didikon ini masih lebih kurang satu tahun maka analisa fundamental tentu belum valid ya karena menurut saya analisa fundamental harus mengambil data harga minimal tiga tahun terakhir tetapi didikon masih berumur satu lebih kurang satu tahunnya tapi enggak apa-apa kita mencoba mengenai gisa didikon dari segi fundamental bagaimana caranya kami akan mengajarkan anda bagaimana cara menganalisa harga pergagakan harga didikon dari segi fundamental sama seperti saham kripto pun bisa dianalisa dari segi fundamental caranya sama seperti ini Oke kita mengambil data harga pergagakan harga didikon selama satu tahun terakhir ini ya karena data didikon hanya satu tahun terakhir karena didikon ini berumur satu tahun maka datanya masih dalam satu tahun ya kalau datanya tiga tahun ke atas mungkin fundamental didikon ini masih valid kalau kita analisa tetapi karena didikon ini masih berumur 21 tahun makin jadi mungkin data fundamental nya belum valid bisa saja didikon dia akan merokit ke sini 16 bisa bisa saja datanya berkisaran harga sini kisaran sini ya tetapi karena didikon ini baru nah karena didikon baru maka kita mengambil datanya untuk setakat ini jadi ibarat kata fundamental masih bisa meleset ya analisa fundamental kemungkinan besar bisa masih meleset karena didikon masih baru oke kita mencoba untuk setakat ini dari segi fundamental kita ambil rata-rata harga rata-rata saat didikon ini di sting Oke dia jatuh 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 sini belum stabil harganya dia belum belum ada harga rata-rata oke terus jatuh rata-rata rata-rata jatuh kedua oke dua sini dua maka harga rata-rata kami kami mengambilnya adalah dua poin lima dua poin lima USD maka harga rata-ratanya dua poin lima USD dia bergerak di 2.5 USD ya lumayan lama ini harga rata-rata nah udah metal oke kita mengambil harga harga minimum oke dari harga tertinggi dia jatuh 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 maka jatuh harga minimumnya kami mengambil di 1.8 1.8 USD harga minimum ini biasanya itu tidak lama ya bergeraknya terus naik kembali ini naik harga minimum oke kita mengambil harga maksimum untuk setakat ini harga maksimum ini disini adalah pembentukan fundamental di dekoin dia turun kedua terus naik ke enam sempat naikkan enam dia mengulangi lagi dia mengulangi lagi di bulan April diturun di satu atau dua tengok di sini di bulan Januari Januari dia turun kedua dia naik ke enam 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 lima enam dan dari sini di bulan April dia turun ke satu poin lapan dia naik ke poin dua dia naik ke poin satu poin 5.5 ya beberapa hari lalu itu maka fundamentalnya untuk setakat ini di di harga maksimum di dekoin 5.1 5.1 meskipun datanya belum karena di dekoin masih masih baru maka datanya data fundamental bisa bisa saja meleset ya kawan-kawan seandainya seandainya harga di dekoin ini sudah lebih kurang tiga tahun atau sepuluh tahun dia bergerak sekitaran di sini maka fundamentalnya valid jadi ibarat kata ibarat kalau ditanya dari segi fundamental buy atau sel maka jawabannya tentu sel tentu sel tetapi di dekoin ini masih baru masih ingin membentuk mungkin saja meroket ke enamlas karena baru ah tetapi kalau seandainya di dekoin ini udah berumur lebih dari lima tahun kah ah datanya dia bermain di kisaran sini maka kalau ditanya dari sisi fundamental apakah di dekoin ini eh buy atau sel maka tentu jawabannya sel tetapi ini masih berumur satu tahun ya oke dari segi maksimum sekarang ini fundamentalnya terbentuk di lima poin satu tetapi untuk mediannya untuk dibawa maksudnya di median ada antaranya rata-rata dan median ini dia berkisaran harga 2 usd ya ya di antara 2 usd median dan rata-rata itu pergerakan harga di dekoin di situ dia berlama bermain nah 2.5 usd sedangkan untuk harga maksimum di lima poin usd dia tidak berlama dia tidak akan lama bermain dan begitu pun di eh minimum dia tidak berlama bermain maksudnya support support terendah pada resisten tertinggi dia tidak lama bermain ok kawan-kawan setakat sini perkongsiannya jangan lupa dukung channel ini biar berkembang dengan cara subscribe komen and share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh